Welcome to my channel. Kesempatan ini Pak Yud akan kita sama-sama akan mengerjakan bagaimana cara mengerjakan soal-soal besar ini tanpa dengan menggunakan kalkulator. Jadi kita ulang, tidak menggunakan kalkulator. Sekarang, kalau Pak Yud baca dulu, 2 pangkat 2023 dikurangi 2 pangkat 2022 per 2 pangkat 2021. Nah ini kita diminta untuk menyelesaikan pembagian ini. Nah disini sekali lagi, tidak mempergunakan kalkulator. Tidak boleh mempergunakan kalkulator. Nah sekarang, kalau ini kita kerjakan secara manual, kita bisa kesulitan oleh karena bagaimana cara menghitung 2 pangkat 2023. Artinya 2 x 2 x 2 dan seterusnya sebanyak 2023 kali. Tentu ini sangat tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, kita mempergunakan trik sebagai berikut. Jadi ingat kepada bahwa kita ubah ke dalam bentuk yang mempunyai pangkat paling rendah, yaitu 2021. Dan ingat, kepada satu kaedah yang mengatakan bahwa kalau A pangkat M kali A pangkat N ini akan sama dengan A pangkat M plus N. Nah, ini kita ingat-ingat kaedahnya, aturannya sebagai berikut. Oleh karena itu, ini kita ubah menjadi begini. Ini kita ubah menjadi, menjadi di bawahnya ya. Di bawahnya, ya di bawahnya. Ini akan menjadi, diubah menjadi 2 pangkat 2021 ditambah 2, begitu ya. Dikurangi. Ini yang ini. 2 pangkat 2021 ditambah 1, jadi ini kan 2021 ditambah 1, 2022 ya. Ini juga sama seperti begitu. Ya, kita lanjutkan per sekarang ya. Per kita gunakan penggaris biar agak lurus sedikit ya. Per, begitu. Itu, 2 pangkat 2021. 2 pangkat 2021. Nah, sekarang kita lihat ini. Ada faktor sekutu antara A. Ya, ya, ya. Kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu. Ini sama dengan 2 pangkat 2021. 2 pangkat 2021 kali 2 pangkat 2. Nah, jangan lupa ya. Jadi, kalau dikalikan, dikalikan, itu pangkatnya dijumlahkan seperti ini tadi. Jangan lupa. Ini yang ini. Kemudian dikurangi. Ini 2 pangkat 2021 kali 2 pangkat 1. Itu ya. 2 pangkat 1 sekarang per. Nah, ini. Per. Ini 2 pangkat 2021. 2 pangkat 2021. Ya. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini ada faktor sekutu. 2 pangkat 2021. Ini juga 2 pangkat 2021. Ya, kita lanjutkan. Sini ya. Ini sama dengan. Kita keluarkan 2 pangkat 2021-nya. 2 pangkat 2021. Ini 2 pangkat 2. Itu ya. Kemudian ini. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Karena dikeluarkan 2 pangkat 2021-nya. Ini kemudian per. Nah, sekarang ya. Ini menjadi seperti ini. Per. 2 pangkat 2021. 2 pangkat 2021. Sekarang kita perhatikan ini. Ini bisa disilang. Itu kan. Jadi yang tinggal apa? Yang tinggal adalah. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Dikurangi 2 pangkat 1. Nah, ini tinggal yang ini ya. Tinggal yang ini. Kemudian ini kita bisa lanjutkan. Sama dengan. 2 pangkat 2 itu 4. Gitu kan. Kemudian. Dikurangi 2 pangkat 1 adalah 2. Dikurangi 2. Kemudian kita akan dapatkan berapa? Ini sama dengan. 2. Jadi inilah. Solusi dari. Soal yang di atas. Begitu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.